Intro Halo, di episode potongan cinema kali ini, saya akan membahas alur cerita film berjudul Night Teeth. Film ini cocok ditonton kalau kamu suka film laga tentang vampir. Cara terbaik untuk menggambarkan film Night Teeth adalah bahwa ini adalah film thriller vampir yang cukup standar. Meski standar, masih seru kok buat ditonton. Di dunia film Night Teeth, para vampir memiliki tiga aturan, yaitu jangan biarkan manusia tahu bahwa vampir itu ada. Jangan minum darah, orang yang tak mau darahnya dihisap. Dan terakhir, jangan masuk ke daerah Boyle Heights tanpa izin. Apakah semua aturan ini akan dilanggar? Kamu tentu sudah tahu jawabannya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Jay sedang berkendara dengan Maria pacarnya. Tiba-tiba, dia melihat ada seorang vampir yang tidak boleh ada di daerah Boyle Heights. Vampir bernama Victor itu rupanya ingin memulai perang dengan menculik Maria. Cerita lalu beralih ke Benny, yang mahasiswa jurusan ekonomi yang punya impian untuk menjadi musisi sukses. Dia tinggal bersama nenek dan kakak tirinya setelah ibunya meninggal. Benny adalah anak baik yang sayang sama keluarganya. Benny ingin mencari uang tambahan. Lalu dia melihat kakak tirinya Jay sedang mencari supir pengganti. Jay tidak bisa bekerja hari itu karena dia mau mencari Maria yang julik Victor. Benny akhirnya berperan sebagai Jay untuk supir taksi malam itu. Pekerjaannya sebagai supir taksi malam itu adalah membawa dua wanita Blair dan Zoo berkeliling beberapa tempat di kota Los Angeles. Tanpa Benny ketahui, dua orang wanita itu adalah vampir. Blair dan Zoo ditugaskan oleh Victor untuk membunuh bos vampir lainnya agar tujuannya menguasai kota Los Angeles bisa berjalan dengan mulus. Benny akhirnya mengetahui bahwa kedua wanita cantik itu adalah vampir dan menyaksikan dengan ngeri saat mereka membunuh dua pria dengan menghisap darahnya. Blair bagaimanapun, tampaknya jauh lebih baik dibandingkan dengan Zoo dan dia suka dengan Benny. Blair mengungkapkan bahwa dia dipaksa menjadi vampir oleh Zoo pada tahun 70-an. Saat perang antara manusia dan vampir terjadi, Zoo tertembak yang berarti Benny harus melarikan diri dengan pasangan itu dan membawa mereka ke sarang Victor. Sesampainya di sana, Benny menyelinap dan menemukan Jay terperangkap di dalam wadah kaca seukuran manusia. Dia mencoba untuk melepaskan Jay, tapi sayangnya Victor menghentikannya. Dengan Benny yang sekarang menjadi tawanan, dia menawarkan dirinya untuk ditukar dengan Jay. Namun Victor menolak tawaran itu dan bahkan mengklaim untuk membunuh nenek Benny. Blair mencoba untuk campur tangan, tetapi usahanya gagal dan Zoo malah menusuknya. Benny tampaknya kurang beruntung. Benny lalu menggerakkan mobilnya dengan remote otomatis yang membuat mobil taksinya itu menabrak rumah Victor. Dinding dan jendela rusak dan saat matahari bersinar, itu menyebabkan kematian yang menyiksa bagi Zoo yang sebagai vampir tak tahan dengan sinar matahari. Dari bayang-bayang, Jay muncul. Tapi dia memperingatkan Benny bahwa itu adalah jebakan. Dan dalam hitungan detik, Victor memakan Benny. Blair menusuk Victor beberapa kali sebelum Jay mendorong Victor ke bawah sinar matahari. Victor kemudian meninggal dengan cara yang mirip dengan Zoo. Karena Benny yang tampaknya hampir mati, Blair lalu mengambil keputusan untuk mengubah pria itu menjadi vampir. Maria tak berhasil diselamatkan sama Jay. Dia pun memberi penghormatan terakhir untuk Maria. Ia lalu bertemu dengan Benny. Kepada Benny, Jay memberi pesan agar tak lupa dari mana dia berasal meski sekarang dia sudah berubah menjadi vampir. Benny pun akhirnya pergi dengan Blair dan menikmati kehidupan malam mereka sebagai vampir. Film Night It ini tak menawarkan sesuatu yang baru sebagai kisah vampir. Tak ada adegan mengejutkan saat pertempurannya dan tak ada juga plot twist. Ceritanya berjalan biasa-biasa saja. Film ini punya musik yang kece, begitu juga dengan gambarnya yang mesti gelap, tapi dia sih dengan cahaya neon yang enak dilihat. Banyak hal yang tak dijelaskan di film ini. Seperti, kenapa para vampir itu bisa kaya-kaya? Adakah vampir yang miskin? Dan kenapa juga ada dua kelompok penjaga kota itu dari vampir? Sepertinya, hal ini memang sengaja tak dijelaskan. Soalnya ada info yang bilang kalau film ini akan dibuatkan sequel atau prequel-nya. Film Night It ini secara utuh bisa kamu tonton di Netflix. Demikian potongan cinema kali ini. Jika kamu mencoba channel ini, tolong menonton subscribe. Share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode potongan cinema lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.